Jika biasanya ramai aktivitas, suasana lengang kini mulai terasa di lapangan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Desa Gadingwetan, Probolinggo, Jawa Timur. Para pengikut mulai menutup diri dari dunia luar, baik terhadap aparat kepolisian, pemerintah daerah, ataupun kalangan media. Ini terjadi pasca pemeriksaan Marwah Daud Ibrahim, selaku ketua yayasan Padepokan oleh penyidik Pol Dajatim. Selama ini, Marwah Daud jadi satu-satunya tokoh penting sebagai juru bicara Padepokan. Sejumlah pengikut semakin merasa terpojokan. Pemberitaan yang daripada Padepokan yang sesungguhnya itu, begitu sampai di televisi itu tidak akurat, tidak berimbang sama sekali. Bahkan kami bilangkan pemberitaan itu bohong saja. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Sering, ya yang kami ceritakan apa adanya di sini, nggak tayang di televisi. Hingga Rabu pagi dari data Kecamatan Gading masih terdapat 204 pengikut yang tetap tinggal di Padepokan. Pihak kepolisian juga terus berjaga di area Padepokan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.